Bapak-Ibu Saudara Saudara Ibu yang terkasih Sebagaimana biasa dalam momen bisa lingkungan Saya akan menyampaikan Hal yang berkaitan dengan KTKC Iman Malam hari ini dalam lingkungan kita Bertepatan juga dengan hari terakhir bulan arwah Dimana kita dedikasikan secara khusus Untuk mendoakan arwah dari umat beriman Tema itu demikian Ketika ada yang bertanya Benarkah atau salah Kita orang Katolik mendoakan arwah Pada momen-momen tertentu Pada saat 7 hari 40 hari Setahun Tiga tahun Dan seterusnya Tentu pertama-tama yang harus kita pahami Bahwa Secara liturgi Kita merayakan Kita mendoakan secara khusus Arwah dari umat beriman Adalah pada saat dia meninggal Dalam Misa Rekuweb Itulah secara liturgi Bahwa pada saat-saat tertentu Memungkinkan Dan para imam tidak terhalang oleh Jarak yang jauh dan kegiatan yang lain Maka Diupayakan untuk Diadakan Misa Rekuweb Terkecuali dalam situasi pandemi kemarin Yang menuntut kita Untuk tidak boleh berkumpul Secara banyak orang Dan juga tidak boleh membutuhkan Wakti yang lama Maka kadang-kadang kebijakan pastoral yang dibuat Adalah hanya ibadat sabda Itu yang pertama Saat Saudara kita Kota keluarga kita meninggal Dan itulah Misa Rekuweb Lalu Kapan lagi Kita boleh Merayakannya Kita boleh merayakannya Sama seperti hari kelahiran Pada tahun berikut Persis pada tanggal kematiannya Karena kalau boleh dikatakan Bahwa itulah Hari ulang tahun Di dalam Kehidupannya yang baru Bagaimana dengan Tradisi itu kebiasaan Tujuh hari Lalu Empat puluh hari Setahun Tiga tahun Ini tidak lepas dari Budaya Jawa Yang Lebih dominan disini Mungkin Bapak Ibu nanti Silahkan Menggali Dalam budaya Jawa Tradisi ini Seperti apa Tapi gereja Tentu Apa yang sejalan Dengan iman kita Itu akan Diterima Dan pada prinsipnya Mau kapanpun Kita ingin mengenang Kita ingin mengenang Saudara kita Itu diperkenankan Tetapi biasanya Gereja Mengajurkannya Kalau sudah selesai Pada saat Misha Requiem Lalu pada momen berikutnya Adalah Pada saat Kita mengenang Ketika dia meninggal Pada tahun berikutnya Tetapi bukan Perhenti yang kita Laksanakan selama ini 7 hari 40 hari Dan seterusnya Itu salah Bukan Itu tetap Diakomodir Oleh gereja Tetap Diberikan Tempat Karena liturgi kita Dalam gereja Juga Tetap Melihat Tetap Mengakomodir Budaya Budaya Kalau boleh dikatakan Bagian dari Inkulturasi Juga Karena pada Prinsipnya Itu Sejalan Tidak bertolak Belakang Dengan Ajaran gereja Bapak ibu Saudara Saudari Kenapa ini Saya perlu Sampaikan Supaya kita Juga punya Wawasan Pengetahuan Biar kita Nanti Tidak asal Menghayatinya Karena sebuah Tradisi yang Begitu saja Kita terima Tapi kita Juga perlu Tahu Dan perlu Memahami Ya kalau Nanti ada Yang mau Merayakan Atau Mengenangkan Anggota Keluarganya Empat Setengah Tahun Ya tidak Ada masalah Tetapi gereja Justru Lebih Mengajurkannya Pada setiap Tahun Kalau boleh Dan kalau itu Memungkinkan Pada saat Dia Atau Saudara kita Itu Meninggal Karena sekali lagi Pada saat Dia meninggal Kita rayakan Dan kita Persembahkan doa Semacam Kita Mendoakan Sebagai ulang tahun Dalam Kehidupannya Yang baru Yaitu Bersama Dengan Para Kudus Tapi juga Pada prinsipnya Harus kita Pahami Bahwa dalam Iman kita Dan dalam Doa kita Doa Sahadat Iman Kita Meyakini Akan Kehidupan Kita Percaya Akan Kehidupan Setelah Dari dunia Ini Oleh karena Itulah Segala Doa Peringatan Arwah Yang mau Kita Laksanakan Pada Hari Yang ketujuh Hari Yang keempat Puluh Dan seterusnya Itu tidak Masalah Karena Sejalah Dengan Iman Gereja Nah ini Bapak Ibu Pada malam Hari ini Tentu Satu tema Untuk Menambah Wawasan Dan Pembetabuan Kita Lalu tema Yang kedua Di lingkungan Thomas Kemarin Saya sudah Jelaskan Berkaitan Dengan Kremasi Bahwa Catatan Penting Di dalam Gereja Katolik Untuk Proses Kremasi Bagi Umat Yang meninggal Pilihan Pertama Adalah Tetap Harus Dimakamkan Pilihan Kedua Kalau Tidak Memungkinkan Dan permintaan Keluarga Ya Boleh Untuk Dikremasi Tetapi Gereja Tidak Menganjurkan Tidak Menganjurkan Dalam artinya Mewajibkan Yang tetap Prioritas Pertama Dari ketentuan Gereja Adalah Dimakamkan Karena Situasi Mungkin Menundut Ataupun Tidak Terlalu Mendukung Maka Kalau Dikremasi Pun juga Tidak Masalah Tetapi Catatan Lebih lanjut Bila Jenazah Itu Dikremasi Maka Abu Dari Jenazah Itu Ketika Dibawa Kesunggai Atau Kelaut Itu Tidak Boleh Dilarungkan Begitu Saja Di Atas Permukaan Air Jenazah Abu Jenazah Itu Harus Diwadahi Dengan Tempat Yang Bagus Semacam Kotak Atau Apapun Dan Harus Diberikan Pemberat Agar Abu Jenazah Itu Sampai Ke Dasar Sungai Atau Dasar Laut Supaya Sejalan Bahwa Jenazah Itu Dimakamkan Dimasukkan Kedalam Bumi Jadi Gereja Tidak Tidak Mendukung Kalau Abu Jenazah Itu Hanya Semacam Ditebarkan Begitu Seja Di Atas Permukaan Air Karena Gereja Memandang Bahwa Walaupun Itu Abu Tapi Itu Tetap Tubuh Asali Dari Seseorang Maka Harus Diberi Pemberat Kalaupun Tidak Abu Jenazah Itu Tetap Harus Disimpan Di Tempat Yang Sangat Bagus Dan Akan Disimpan Di Dalam Musoleum Musoleum Itu Adalah Sebuah Rumah-rumah Kecil Dan Tempat Rumah-rumah Kecil Itu Juga Di Pemakaman Atau Disimpan Di Kolumbarium Kolumbarium Itu Sebuah Tempat Khusus Penyimpanan Abu-abu Jenazah Abu-jenazah Itu Tidak Boleh Dititipkan Di Rumah Keluar Atau Di Rumah Teman Atau Abu-jenazah Walaupun Sudah Dikremasi Tetap Harus Kembali Dimakamkan Hanya Mungkin Kalau dimakamkan Tidak Membutuhkan Luas Area Seperti Biasanya Nah Kenapa Ini Perlu Untuk Menjadi Bahan Pengetahuan Iman Supaya Kita Sebagai Orang Katolik Mengerti Dan Memahami Kita Tidak Terlepas Begitu Seja Dari Ketentuan Gereja Yang Tentu Ada Di Dalam Dokumen Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Bapak Paus Tapi Juga Di Dalam Dokumen Dokumen Gereja Seperti Kitab Hukum Kanonik Dan Juga Dokumen Dokumen Yang Lain Walaupun Ada Umat Yang Mengatakan Bagaimana Romo Dengan Saudara Saya Yang Sudah Kami Jalankan Seperti Itu Yang Sudah Biarlah Yang Berlalu Tapi Ketika Untuk Yang Akan Datang Mari Kita Berbenah Bersama Jadi Ini Dua Tema Kecil Tapi Cukup Menambah Wawasan Pengetahuan Iman Kita Kebetulan Ini Menjadi Hari Terakhir Di Bulan Arwah Pada Bulan November Ini Pada Misah-misah Berikutnya Di lingkungan Tentu Akan Ada Tema-tema Lain Yang Perlu Saya Sampaikan Untuk Menambah Wawasan Pengetahuan Iman Kita Dan Tentunya Pada Malam Hari Ini Mari Sesuai Dengan Apa Yang Kita Dengar Dari Bacaan Injil Kita Semua Dipanggil Untuk Menjadi Pewarta Seperti Santo Andreas Yang Kita Rayakan Menjadi Pewarta Di Dalam Keluarga Di Tengah Masyarakat Maupun Dimana Saja Kita Berada Tuhan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tengah